hai 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 guys welcome back to my channel sekarang kalau ada comment me di bawah sini dan jangan lupa like dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar Manda Lovers semoga kalian tetap baik-baik saja dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa dan balik lagi di channel kesayangan kita ZML Entertainment yang setia membahas kehidupan artis cantik Amanda Manopo dan Arya Saloka Amanda Manopo yang namanya melejit lewat sinetron ikatan cinta selama ini lebih banyak dikenal sebagai artis selebgram dan bintang iklan ternyata pemeran Andin itu juga punya suara merdu merdunya suara Amanda Manopo terdengar saat membawakan lagu tanpa batas waktu ciptaan ade Gifanda yang dinyanyikan Padli Fadi wanita berusia 21 tahun itu membawakannya dengan api Amanda pernah membawakan lagu ini duet bersama Arya Saloka yang disiarkan langsung di sejumlah stasiun televisi pada April 2021 lalu lirik lagu tanpa batas waktu ini menggambarkan kesetiaan dan kerinduan seseorang kepada orang yang dicintainya yang sudah menjadi milik orang lain namun mendengar Amanda Manopo membawakan lagu tanpa batas waktu secara solo di sebuah dapur rekaman sangat enak didengar dan menyentuh bagi siapapun yang mendengarnya dalam kanal YouTube Ade Norilianto Amanda dengan apik membawakan lagu tersebut diiringi musik piano gitar akustik dan biola yang membuat lagu terdengar kian menyentuh tayangan Amanda membawakan lagu tanpa batas waktu yang dirilis pada 20 Desember 2020 telah ditonton lebih dari 28 juta kali lagu ini juga belakangan semakin terdengar di mana-mana dan di semua kalangan berkat sinetron ikatan cinta juga yang ratingnya menjadi rating tertinggi sinetron yang pernah ada di Indonesia versi asli lagu ciptaan Ade Givinda ini dinyanyikan oleh Fadli Padi namun lagu tanpa batas waktu versi Amanda Manopo yang diunggah di kanal YouTube mendapatkan apresiasi banyak penonton popularitas Amanda Manopo di industri hiburan tanah air memang cukup diperhitungkan lewat perannya sebagai Andin ini sukses mengantarkan Amanda Manopo sebagai aktris yang tengah naik daun terlebih sinetron ikatan cinta sendiri begitu populer di masyarakat dan digilai semua kalangan mengutip dari Banjarmasin pos sinetron ikatan cinta yang dibintangi Arya Saloka dan Amanda Manopo masih berada di puncak kepopuleran kendati demikian belakangan para penggemar sinetron ikatan cinta mulai protes bukan hanya soal alur cerita yang mulai ngaur acting para penggemarnya juga diprotes termasuk Arya Saloka bahkan netizen meluapkan protes atas peran Arya Saloka yang dicat kurang maksimal kepada produser eksekutif ikatan cinta dilihat dari Instagram adverista ferina netizen meluapkan protesnya dalam sesi tanya-jawab selamat pagi Kak aktingnya Andin dan Al kok jadi hambar begini ya nggak kayak awal-awalnya tanya netizen kemudian sang produser eksekutif ikatan cinta membalas protes dari netizen tersebut dengan sabar kayaknya banyak yang nggak setuju sama statement kamu deh saling menghargai coba bela sang produser ikatan cinta kepopuleran ikatan cinta ini juga rupanya menyedot sisi menarik dari kepribadian sang pemain belakangan terkuat pribadi Amanda Manopo pemeranan din dibongkar oleh asistennya sendiri dikutip dari Great Star at ID sang manajer pun mengungkap perlakuan asli Amanda Manopo jika tak tersorot kamera menurut Noraisa sang manajer lawan main Arya Saloka dikenal sebagai sosok yang perhatian kepada orang-orang terdekatnya tak hanya keluarga yang mendapat perhatian dari Amanda Manopo orang-orang yang bekerja tidak dengannya pun mendapat perlakuan serupa seperti baru-baru ini bocorkan oleh manajer endorsement Amanda Manopo yang bernama Noraisa dilansir dari laman Twitternya ia membagikan tanggapan layar chat dengan Amanda Manopo tak disangka ternyata Amanda Manopo begitu akrab dengan asistennya dan manajernya terlihat dari isi chat WhatsApp dengan manajer dalam chat WA pertama Amanda Manopo tampak bertanya kepada manajer ingin makan apa hari ini dijawab sang manajer ia ingin makan bebek dan langsung dikabulkan oleh pemeran Andin mau makan apa today jam 10 ya kalau mau tanya Amanda Manopo bebek oke jawab manajer tak hanya itu di chat berikutnya Amanda Manopo tak hanya itu di chat berikutnya Amanda Manopo kembali bertanya kepada manajernya sudah makan apa belum rupanya diakui Amanda Manopo dirinya sengaja memasak agar makanannya dikasih untuk sang manajer udah makan belum tadi aku udah masak tanya Amanda Manopo belum jawab manajer ternyata Amanda Manopo sudah memasak salmon dan burger makanan tersebut pun pertama kali ditawarkan Amanda Manopo kepada manajernya sontak sang manajer pun kegirangan dan tak menolak kebaikan Amanda selain itu Amanda selalu berbagi kabar dengan manajernya mendapat pelakuan demikian dari artis sekelas Amanda Manopo Nur Aisyah pun mengaku dibuat terharu bahagia ia merasa Amanda Manopo seperti sosok pacar perhatian di kehidupannya berasa pacar sendiri ditanyain makan mulu gatuh tulis Aisyah lewat dan Twitter lagu ini juga belakangan semakin terdengar di mana-mana dan di semua kalangan berkat sinetron ikatan cinta juga yang ratingnya menjadi rating tertinggi sinetron yang pernah ada di Indonesia versi asli lagu ciptaan adek Givinda ini dinyanyikan oleh Fadli Padi namun lagu tanpa batas waktu versi Amanda Manopo yang diunggah di kanal YouTube mendapatkan apresiasi banyak penonton popularitas Amanda Manopo di industri hiburan tanah air memang cukup diperhitungkan terlihat dari isi chat WhatsApp dengan manajer dalam chat WA tersebut dalam chat WA pertama Amanda Manopo tampak bertanya kepada manajer ingin makan bebek dan langsung dikabulkan oleh pemeran Andin mau makan apa hari ini dijawab sang manajer ya ingin makan bebek dan langsung dikabulkan oleh pemeran Andin mau makan apa Hai mau makan apa Hai